Bersambung... Nanti tetap membuka pintu komunikasi gak sih untuk anak-anak? Dari awal sampai sekarang gak pernah ada yang berubah Dan alhamdulillah emang komunikasi aku udah tenang lancar Sekarang juga masih ya komunikasi? Sekarang juga masih komunikasi Tapi artinya anak-anak nikah di tahun gak sih Atau mungkin pasti bertanya-tanya dong Keadaan orang tuanya Apakah kamu sendiri gimana pasti menjelaskan? Sudah, aku dengan bahasa aku dan bahasa kenang Udah menjelaskan ke mereka sih Pelan-pelan, insyaallah Anak-anak sudah mulai terima atau gimana? Alhamdulillah mulai mengerti Keadaannya Berarti cukup puas ya dengan keputusan sidangnya Alhamdulillah Alhamdulillah Tina dengan nominal 10 juta 10 juta tadi pertimbangannya apa? Udah cukup Udah pertimbangan dengan nominal Itu aja sih paling enak Pokoknya hubungan Tina Kenang dan keluarga baik-baik Karena Desember kemarin Mereka semua Natalan Tahun Baru Anak-anak juga main sama keluarga Jadi silaturong itu tetap berjalan Tetap berjalan Berada permusuhan Oke, dengan keluarganya Kenang sendiri Seperti apa? Alhamdulillah Nggak ada masalah Aku sama Kenang yang penting komunikasi aku dan Kenang yang paling aku jaga Karena kan sampai kapanpun kan aku orang tuanya Aku dan Kenang adalah orang tuanya Itu aja Bagaimana naik Ibu Mertua yang suka sindur-sindur gimana? Ya, tahu apa Insya Allah Yang baik-baik aja Mbak mohon doanya Ada pembahasan soal Bono gini gak sih? Ada Masalah rumah nanti seperti apa? Enggak Enggak Sekarang udah ya Emang bisa rumah Cuman emang yang penting jaga komunikasi Udah gak satu Antap memang Dan Alayaluna masih tetap bisa Main ke tempat Kenang Kemana Apa pun itu Anytime Gak pernah ada masalah Berarti gak ada Ada pantasan waktu gitu gak sih? Misalkan hari ini atau minggu ini Atau bebas aja Ya, selama anak-anak Jadi gak jalan kegiatan sekalang Atau kegiatan yang lain Harapannya gak ada yang lain selain Semoga Anak-anakku bisa tumbuh Kembalan dengan baik Dengan apapun yang sudah terjadi Ini gak aja sih Tapi Terima kasih Dengan perceraian Berkeluarga kemarin Sampai gak berakhir perceraian Ya, kalau dibilang Enggak, ya gak mungkin juga Ya, pasti adalah Cuman Ya kan kita harus Keperan depannya ya Gak lagi sih Keperan yang dekat Dimana caranya bisa Apa ya Bisa menjalankan peran aku Sebagai seorang ibu aja Dimana caranya supaya aku Secara mental juga Tetap sehat buat anak-anak Ada nyakar DRT atau apa Seperti apa sih Kemarin Ada nyakar DRT atau apa Asal perceraian Terima kasih Ya Alhamdulillah Semuanya lancar Pokoknya sebenarnya pada akhirnya ya Buat aku Apapun keputusannya Itu adalah yang terbaik Tidak buat alay dan aluna Dan Alhamdulillah hari ini Memang sudah keluar Hasilnya Dan komunikasi aku Dan tenang Keanak-anak juga gak pernah Ada yang begitu Jadi Hari ini Alhamdulillah Tapi ya Udah Jalanin terus aja Gak ada yang Dimana-dimana Tadi juga kan Infonya dari anak-anak Tadi juga jatuhnya Lokasinya nih Berarti ini memang Luasa juga Sangat selalu Dari awal kok Dari awal pertama kali Pengajuan sampai sekarang Aku gak pernah Sekalipun mengalah-alah Dan kenang tau itu Dan komunikasi kita Soal anak-anak berjalan aja Kalau untuk anak-anak sendiri Gimana nih kak? Apa udah tau Apa gimana Memberitahu Sudah tau anak-anak Alhamdulillah Dari awal juga aku Sama kenal Udah ngejelasin Dengan bahasa kita lah ya Seorang tua Soalnya Dan Alhamdulillah Apa sih yang lagi Orang tuanya Terus anak-anak Nanggapnya seperti apa kak? Pasti awalnya kaget Cuma karena Karena komunikasi kita lancar Alhamdulillah Oke sekarang ini lagi Barang bersama Katina Atau juga Iya Saya lagi bersama anak-anak Ini tadi juga mulai sekolah Waduh Iya hari ini Offline Banget Iya dong Iya storynya Iya Iya hari ini Alhamdulillah Anak-anak seneng banget Pertama kali offline Dari jam 4 pagi Udah bangun Seneng banget Aku ngeliat mereka Kayak gitu Bener-bener Padahal masuknya baru jam 9 pagi Udah nyampe sekolah jam 7 Untuk bertemu kembangnya Dari anaknya juga ini Seperti apa nih Mungkin aku quality time itu Bagaimana nih kak? Quality time tetep harus ada Si aku dan anak-anak Dan yang aku seneng juga Kemarin nanti dua hari lalu Kenang ke rumah Quality time sama anak-anak Nonton TV Main games bareng Nggak ada masalah Terima kasih Nggak lalu komunikasi Dengan keluarga dari Pak Enam Insya Allah aku selalu punya niat Pengen jaga silaturah Apapun itu Terutamu Terutamu Jadi juga kan Ketusan ada nita Soal yang 10 juta per bulan Itu mungkin dalam Perhitungannya seperti atas Nggak ada perhitungan yang Digital-digital Itu kayak formalitas aja sih Mungkin dari pengadilan Nggak pernah ada permasalahan Sesuai Sesuai Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya